Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada Sabtu dan Minggu lalu melakukan kunjungan ke lokasi bencana banjir bandang di kawasan Batu Malang. Kunjungan Menteri Sosial secara langsung yakni untuk melihat dari dekat kondisi para pengungsi di lokasi pengungsian yang dikelola oleh pemerintah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi bencana banjir bandang di Dusun Gintung, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu Jawa Timur pada Sabtu 6 November 2021. Setibanya di lokasi terdampak bencana, Risma langsung menyambangi tenda pengungsian untuk memberikan bantuan kepada para korban terdampak bencana. Menteri Sosial menyerahkan santunan kepada enam ahli waris keluarga korban banjir masing-masing 15 juta rupiah. Sedangkan korban luka berat sebesar 5 juta rupiah dan 2 juta rupiah bagi korban luka ringan. Selain itu, Kementerian Sosial juga menyalurkan 300 paket kebutuhan bayi, 600 makanan siap saji, dan ratusan selimut. Meski sejumlah bantuan sudah dikerahkan, Risma mengimbau warga di sekitar lokasi bencana untuk tetap waspada, karena menurutnya potensi bencana masih terjadi mengingat puncak musim hujan belum terjadi. Mitigasi pertama yang harus dilakukan adalah seluruh daerah itu mengecek kondisi yang rawan. Itu harus semua ngecek, kemudian setelah itu ya disiapkan supaya tidak ada korban. Memang kondisinya berat dan ini belum puncak. Menurut BMKG puncaknya itu Januari-Februari. Jadi artinya memang harus terus siaga begitu. Ya harus terus siaga terutama yang memang rentan. Dan dampaknya hutan-hutan yang gundul, kemudian luapan sungai, dan kita juga nggak tahu mungkin juga rob dari laut. Seperti itu. Sebelumnya banjir bandang menerjang sebagian wilayah kota Batu dan kota Malang, Jawa Timur. Akibat curah hujan yang tinggi yang terjadi pada Kamis 4 November lalu. Hingga kini sebagian warga masih bertahan di tenda pengungsian. Karena masih terdapat potensi bencana di sekitar lokasi, Kementerian Sosial juga menyiagakan tim taruh nasiaga bencana dan pemuli trauma di sekitar lokasi selama beberapa minggu ke depan. Dapur umum juga didirikan untuk menyuplai kebutuhan pangan warga selama masa pemulihan. Fikri Adhitama, Tim Liputan, DAE TV. Ya, dan untuk mengetahui kondisi banjir di kawasan selekta Batu Malang, kita telah terhubung dengan Muhammad Naufal, selaku salah seorang relawan salam aid yang berada di lokasi bencana. Selamat pagi, Kak Naufal. Pagi, Mbak. Baik, sebelumnya kami sangat mengapresiasi ini, Kak Naufal dan teman-teman saat ini sedang melakukan juga bantuan penanggulangan bencana. Dan bisa kita lihat di belakang ini adalah salah satu lokasi yang terdampak bencana. Kak Naufal, terima kasih sebelumnya kalau boleh diceritakan ini di belakang atau latar belakang Kak Naufal sendiri adalah salah satu lokasi yang terdampak. Bagaimana kemudian kondisi sebenarnya di sana? Kondisi saat ini, Alhamdulillah, untuk rumah yang sudah bersih itu 60-70 persen, sehingga masyarakat sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Di belakang saya, ini di desa Sidumulyo, Kecamatan Batu. Ini sedang dilakukan pembersihan gorong-gorong yang kemarin dilalui oleh air banjir bandang. Baik, kalau boleh diceritakan ini teman-teman dari Salam Ed sudah sampai sejak kapan? Kemudian bagaimana sih kondisi pasca banjir di sana? Ada berapa kemudian desa ataupun rumah-rumah yang rusak? Ada berapa warga yang terdampak? Nah itu seperti apa, Kak Naufal? Tim Salam Ed tiba di hari Minggu jam 11 siang. Untuk perusahaan yang terdampak ada 89 kakak. Untuk korban jiwa selamat 6 orang. Korban meninggal 7 orang. Dan korban hilang untuk saat ini sudah nihil. Oke, sudah tidak ada korban hilang begitu semuanya sudah ditemukan. Kemudian bagaimana dengan warga sebelumnya kan tadi memang sekarang sudah pulang ke rumah. Karena 60-70% juga rumah yang terdampak ini sudah dibersihkan dan bisa juga kembali diungsikan begitu. Nah sisanya kemana saja kemudian masyarakat yang terdampak ini bisa melindungi dirinya? Hasil konferensi kemarin sama Pak Wali Kota, sebagian warga lebih memilih mengungsi di rumah-rumah saudara terdekatnya daripada mengungsi di rumah hunian sementara yang sudah disediakan. Oke, berarti adakah tempat pengungsian juga ya di sana yang dibangun? Kemudian ada dapur umum yang juga untuk nantinya kan pasti masyarakat ini di kondisi yang terdampak butuh mengakses makanan, kemudian juga untuk kesehatannya. Nah itu ada tidak dari pemerintah setempat maupun dari teman-teman sendiri ini dibangun di sana? Kalau untuk OSCO, ada di kantor BPBD Kota Batu, dapur umum. Mereka juga membangun dapur umum dan untuk kesehatan, saya masih belum menemuk adanya pelayan kesehatan di sini. Oke, berarti untuk masyarakat sendiri saat ini juga sudah kembali ya dan masih tinggal di rumah-rumah keluarga terdekat begitu ya, Karnaval ya? Ya, betul. Oke, kalau dari teman-teman salam ad sendiri ini sudah sampai di sana, apa saja kemudian yang dilakukan kegiatan dari tagananya sendiri? Kegiatan kami di sini membantu membersihkan aliran sungai yang tersendat oleh reruntuhan bangunan serta pohon-pohon yang mengikuti banjir bandang kemarin. Baik, kemudian ada kegiatan lain, Kakak, untuk juga kalau kita lihat kan ini banyak kemudian warga yang terdampak, apakah dari segi untuk trauma healingnya atau juga dari segi bantuan-bantuan lainnya begitu yang dibutuhkan. Nah, ini ada apa saja kondisi yang kemudian sangat dibutuhkan dan urgensi sebenarnya bagi masyarakat terdampak di sana? Untuk urgensi sekarang, baju sama bahan-bahan untuk mereka makan di rumah-rumah saudara mereka. Baik, kalau untuk trauma healing bagi anak-anak terdampak, apakah ada, Kak, sejauh ini? Insya Allah, tim Salam X akan menghadapkan trauma healing bagi anak-anak nanti. Berarti sejauh ini masih banyak masyarakat yang terpencar begitu ya, Kak, ya? Kalau kita lihat kan memang ini masih harus diwaspadai begitu ya kondisi ini karena memang adanya efek lanina ini juga nantinya bahkan masih diperkirakan ke depannya. Nah, ada nggak sih, Kak, kemudian juga sosialisasi, kemudian edukasi bagi masyarakat untuk tetap puas pada, apalagi juga ini sudah terdampak begitu kawasannya? Tentunya ada, kemarin ada sosialisasi oleh BPBD kepada warga-warga kita yang terdampak banjir bandang kemarin. Oke, sejauh ini setelah berkeliling, boleh diceritakan, karena Oval, di mana saja sih lokasi-lokasi yang memang terdampaknya paling parah dan sejauh ini apakah memang sudah bersih sepenuhnya atau masih diupayakan untuk kembali pemulihan? Untuk saat ini yang masih melakukan pembersihan ada di dua titik di desa Sidumulia bawah sama di desa Sidumulia atas di dekat akhiran sungai kitaran desa situ. Oke, dalam penanggulangan ini sebenarnya ada tantangan apa sih ketika kemudian juga teman-teman ini turun ke lapangan membersihkan tadi lokasi-lokasi yang terdampak apakah masih ada kemudian hambatan-hambatan untuk dilakukannya pemulihan supaya cepat nih Kak? Untuk hambatan tentunya ada untuk pembersihan masih ada sisa-sisa pohon yang kolumenya besar tidak bisa diangkat oleh kekuatan orang yang begitu banyak mungkin butuh alat berat untuk mengangkatnya Oke, kemudian bagaimana ini Salam Aid disana bekerja sama juga dengan pemerintah tempat kemudian BPBD ini koordinasinya seperti apa? Apakah sampai sejauh ini masih kurang sumber daya untuk membantu lokasi yang terdampak ini segera pulih atau sebenarnya sudah cukup nih Kak? Untuk sumber daya Insya Allah sudah cukup dan yang sudah bersih dari sekian banyak titik sisa dua titik saja yang belum selesai dibersihkan Insya Allah hari ini tim Salam Aid bergerak ke titik yang set lagi Oke, mudah-mudahan ini segera tertangani ya Kak Kemudian yang menarik ini teman-teman dari Salam Aid memang sepenuhnya ini membantu tidak hanya tenaga kemudian materi dan juga menjadi media bagi teman-teman masyarakat di luar sana yang ingin membantu masyarakat terdampak di Malang Nah, Kanova boleh diceritakan bagaimana untuk masyarakat ketika tergerak untuk membantu lewat Salam Aid mereka harus kemana, aksesnya kemana boleh disebutkan? Bagi masyarakat yang ingin membantu saudara-saudara kita yang Malang yang terkena banjir bandang bisa melalui Salam Aid bisa mengirimkan materi atau bahan-bahan pangan atau enggak rangka ke rekening donasi Salam Aid Baik, nanti itu bisa dicari saja begitu di media sosial mengenai Salam Aid ini kita harapkan memang penanganan pasca banjir di Kota Malang ini bisa segera pulih begitu ya masyarakat bisa kembali dan juga normal kembali Baik, Kanoval terima kasih sekali lagi ini salam untuk teman-teman tetap jaga kesehatan dan semoga semuanya dilancarkan Kanoval Amin Ya Baik Pemirsa jangan kemana-mana usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan tentang peran UMKM dalam memajukan perekonomian Indonesia tetap bersama kami di Halo Indonesia selamat menikmati